Pengadilan Negeri Tanggerang memfonis mati dua pelaku pembunuhan sadis dengan menggunakan cangkul terhadap Eno Fariha. Sebelumnya para pelaku diketahui memperkosa korban yang tak lain rekan kerja mereka sendiri. Imam Harfiadi alias Imam Mubi dan terdakwa Rahmat Arifin alias Arif Bin Artono dengan pidana mati. Putusan fonis mati majelis hakim terhadap dua terpidana mati Rahmat Arifin dan Imam Harfiadi disambut isak tangis keluarga korban pembunuhan Eno Fariha. Ibu kandung Eno tak kuasa menahan tangis selama persidangan, teringat Eno anaknya yang dihabisi kedua pelaku secara sadis menggunakan gagang cangkul. Majelis hakim menyatakan kedua terpidana secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal berlapis, yaitu pasal kekerasan yang mengkibatkan kematian dan pembunuhan berencana dengan putusan hukuman mati. Kuasa hukum terpidana menyatakan akan pikir-pikir dulu terhadap fonis mati majelis hakim. Kuasa hukum bersikeras, hukuman mati terlalu berat untuk para pelaku yang dinilainya masih muda. Sementara itu kedua terpidana memiliki waktu hingga tujuh hari ke depan untuk menyatakan banding terhadap fonis mati dari majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One menggabarkan.